Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian Kali ini kita akan belajar Code Igniter teman-teman Kita akan belajar import file Excel Di sini saya sudah membuat sebuah file dengan nama supplier Kita buka dulu Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 data ya teman-teman Dan kolomnya 2 Name dan Address Yuk teman-teman, kita import file ini ke dalam database Selamat menonton! Kita terangkat dulu yuk teman-teman Oke, the data is empty Sudah tidak ada datanya ya teman-teman ya Ini merupakan sebuah materi dari kelas webinar hari Senin tanggal 16 November 2020 Kita belajar jam 7 malam teman-teman Kita belajar tentang import dengan library Excel Yang sudah saya custom dan saya perbaiki Ini adalah baris 116 hingga baris 149 Kalian bisa lihat siku L Dari buka kurung-kurawal hingga tutup kurung-kurawal Di mana kalian bisa melihatnya dengan warna ungu Dan mempermudah kalian melihat isi baris programnya Di baris 117 kita memanggil library Excel yang sudah di custom Di baris 119 ingat ini adalah validasi untuk callback Import validation-nya Jadi ketika ini file saya import Nah disini ketika saya upload langsung tanpa browse Maka disini the file field cannot be empty Artinya filenya tidak boleh kosong teman-teman Yuk kita lihat apa saja sih import underscore validation Nah disini Oke saya minimize ya Disini saya buat sebuah kondisi di baris 156 Bahwa filenya tidak boleh kosong Jika kosong maka akan muncul pesan error Kemudian saya coba tes yuk teman-teman Saya coba tes kalau misalnya Apa namanya File yang di import itu bukan gambar Disini saya browse Ya teman-teman Bukan Maaf File yang di import bukan Excel Ya Disini saya punya enggak ya Ada Dokumen Misalnya disini Area Vbian Kemudian disini ada YouTube Ya Lalu disini misalnya ada Visual Studio Code Dan ada file Dan ada file Bukan Excel Nah saya upload Nah disini akan muncul pesan Your file extension is not allowed Artinya Extensi file kamu itu tidak diizinkan Nah bagaimana Kalau misalnya kita di desktop Ingat ini 10 kilobyte Ya ini 10 kilobyte Oke Ini saya klik dulu Sudah browse Nanti ini bisa di custom ya Untuk nama filenya Kita taruh di choose your file Oke Disini Saya ganti 162 Jadi 1024 Ini saya cut Jadi 1024 Oke teman-teman Yuk kita upload Oke Maximum file size is Ya Disini saya tulis 1 megabyte Harusnya disini saya tulis 1 kilobyte Nih Ya Gak masalah Yang penting sudah Berjalan validasinya Hanya masalah Penulisan saja Oke saya kembalikan Nah sekarang Kita akan masuk Pada pembahasan Ya Back Kosong ya teman-teman ya Import Ya Ketika selesai di import Dan returnnya true di else Maka dia akan menjalankan Baris yang ada di 125 125 Kita ambil temporary nya Di Sistem operasi kita Ya Yang menggunakan OS X Yang menggunakan Windows Ini adalah temporary Sistem operasi kalian Lalu Disini saya panggil File fisik Temporary nya Deload Ya Deload Kita panggil Ya PHP Excel I.O. Ya Factory Disini adalah Class Untuk Excel nya Lalu di looping teman-teman Ya Saya ambil Untuk Row dan kolom nya Untuk row dan kolom nya Ada name Kemudian ada Kolom Ada baris Ada kolom Lalu di dalam For each nya Kita looping Untuk Ya Dia Masuk Ya Ke kolom Dan baris berapa Ya Kolom berapa Baris berapa Kolom berapa Baris berapa Get value Ambil value nya Lalu disini kita menggunakan Ya nanti ada Batch Kita gunakan di code igniter Kenapa Karena saya buat Array nya itu Multi Ya Array nya itu adalah Multi Untuk Dimensi nya Ya Jadi multi dimensi Seperti itu teman-teman Nah Kalau sudah Kita panggil Untuk Kita buka dulu disini Teman-teman Untuk modelnya Modelnya disini Saya buat Suppliers Kemudian Di Import Nah disini Saya kasih keterangan Agar kalian mudah Menulisnya Oke Kita menggunakan Batch Ya Insert Underscore Batch Karena yang di Input Itu adalah Multi Dimensi Ini Records nya Dari baris 15 Didapatkan Di Baris 144 Oke Jika berhasil Nanti akan muncul Tulisan The data has been imported Successfully Lalu di redirect ke Supplier Lanjut teman-teman Saya browse Supplier Lalu saya upload Nah Kita muncul nih tulisan The data has been imported Successfully Artinya Seluruh Seluruh data Seluruh record 5 record Yang ada di dalam Excel Itu di import Kedalam database Teman-teman Kedalam database Yuk kita lihat teman-teman Sekarang Kita lihat Di sini Kita Select Kita ada 5 data ID nya 12345 Kita Trunket Kita hapus Oke Empty ya Artinya tidak ada datanya Kita import lagi Sekali lagi Supplier Upload Oke The data has been imported Successfully Lalu kita lihat Kita pastikan Bahwa datanya Masuk ke dalam MySchool Teman-teman Baiklah teman-teman Selamat mencoba Selamat belajar Dan Jangan lupa Di subscribe Channel ini Semoga bermanfaat Untuk kamu yang sedang belajar Yang sedang menonton Sampai jumpa teman-teman Di materi selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax